salam huju teman-teman sekarang saya ada di kebun lagi hari ini saya akan menyemprotkan psb atau bakteri fotosintesis ke beberapa bibit tanaman yang saya tanam di kebun nah ini bibit cabai saya pertumbuhannya sudah mulai subur ini kita lihat daunnya sangat lebar teman-teman bebas dari hama nah ini juga ada bibit tomat bibit tomat ini sudah sekitar seminggu lebih saya pindahkan ke plastik cup ini jadi akan kita semprot juga dengan psb sekalian nanti akan saya semprot juga tanaman seledri kalau seledri ini sudah sekitar tiga minggu saya tanam sekalian juga nanti akan saya semprotkan ke tanaman mentimun nah kebetulan timun ini sekitar sudah satu minggu kalau tidak salah saya tanam ini sudah mulai tumbuh teman-teman ini psb-nya psb ini sudah sekitar delapan bulan saya buat jadi sudah kental warnanya sudah agak merah kecoklatan ya merah kecoklatan cara menggunakan psb ini tergantung dari kekentalannya banyak teman-teman bertanya di kolom komentar cara aplikasinya jadi sebenarnya tergantung dari kekentalannya semakin lama kita jemur psb ini akan semakin kental teman-teman campuran dengan air mulai dari satu berbanding 50 sampai bisa satu banding 150 misalnya psb-nya baru kita buat sekitar satu bulan atau dua bulan campurannya bisa satu berbanding 50 satu liter air kita campurkan sekitar 20 mili psb nah kalau psb saya ini sudah 8 bulan saya buat jadi sudah kental campurannya biasanya saya memakai campuran satu berbanding 100 nah saya akan pakai ini tutupnya untuk takaran saya akan masukkan 8 tutup karena tangki ini tadi saya isi sekitar 8 liter air nah tutup botol ini sekitar 10 mili jadi satu liter air saya campurkan dengan 10 mili psb perbandingannya 1 berbanding 100 kalau misalnya psb-nya sudah lama sekitar satu tahun kita buat itu biasanya sudah sangat kental berwarna hitam teman-teman perbandingannya bisa 1 banding 150 cara penyemprotannya usahakan mengenai seluruh bagian tanaman lebih bagus kalau mengenai daun ya karena disitu terjadi proses fotosintesis nah terus ada juga yang bertanya mulai dari jam berapa bagus kita kita semprotkan dari pengalaman saya lebih bagus kita semprotkan sekitar jam 9 ke atas sekitar jam 10 saat ini saya semprotkan sekitar jam 10 pagi teman-teman untuk penggunaan psb khususnya untuk tanaman bibit lebih bagus pada saat sekitar satu minggu setelah kita pindah tanam nah bibit saya ini ada yang baru sekitar satu minggu saya pindahkan ada yang sudah dua minggu saya pindahkan ke plastik cap ya jadi sudah bisa kita semprot dengan psb karena akarnya sudah mulai kuat terus jarak penyemprotan psb khususnya untuk tanaman bibit atau tanaman yang baru kita tanam seperti mentimun ini lebih bagus jarak penyemprotannya sekitar sekali dalam dua minggu ya nanti pada saat tanamannya sudah mulai tumbuh agak besar baru bisa kita semprot rutin sekali seminggu dan usahakan pada saat menyemprot menggunakan psb bagus kita memakai masker karena aromanya kurang sedap biasanya aroma psb akan mulai berkurang pada saat psb nya sudah lama kita buat sekitar enam bulan ke atas itu sudah mulai berkurang aroma baunya teman-teman memang agak kurang enak dicium bau psb ini jadi lebih bagus menggunakan masker masih ada sisanya sekalian akan saya semprotkan ke tanaman nilam ini nilam saya nilam ini sudah sekitar tiga bulan saya tanam rutin saya semprot sekali seminggu dengan psb pertumbuhannya sehat bebas dari hama jadi dengan menggunakan psb keuntungannya banyak pertama bisa mengurangi pemakaian pupuk apakah itu pupuk organik ataukah pupuk kimia disamping itu psb bisa meningkatkan proses fotosintesis pada tanaman dua kali lipat sehingga bisa memaksimalkan penyerapan pupuk sehingga tanaman kita bisa sehat dan bisa tahan akan serangan penyakit nah untuk lebih jelasnya manfaat dari psb kita sudah bahas di video sebelumnya itu ada linknya di atas sudah selesai saya semprot untuk cara pembuatan psb silahkan simak di video sebelumnya itu ada linknya di atas oke bosku terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati